Intro Seperti yang akan terjadi di episode malam ini, Tias terus memohon kepada ibunya untuk merahasiakan kehamilannya pada siapapun, apalagi kepada Deanne. Tias tidak mau Deanne membatalkan perceraian ini, makanya ia pun memilih jalan ini. Dan ia pun telah menyusun rencana kalau dirinya tidak akan menghadiri tahap-tahap proses sidang perceraiannya. Agar semuanya berjalan dengan cepat dan terselesaikan. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Tias kepada Deanne yang mendengar kata-kata Tias tentu saja merasa sangat sedih. Namun dirinya tetap optimis dengan tujuannya karena tidak akan mempertahankan kedua istrinya. Deanne pikir Tias melakukan hal ini karena Tias memang benar-benar sudah siap untuk bercerai. Namun meskipun pikiran itu terlintas di pikiran Deanne, tetap saja Deanne tidak bisa membohongi hatinya kalau dirinya masih ingin tetap bersama dengan Tias. Deanne berharap ada keajaiban yang akan membuat dirinya tetap bersama Tias. Dan sebentar lagi harapan Deanne itu akan terkabul. Tinggal kita menunggu bagaimana proses di saat Deanne mengetahui kalau ternyata Tias saat ini hamil. Tapi yang jelas, bila terbongkar Tias hamil, perceraian Deanne dan juga Tias pasti akan ditunda sampai Tias melahirkan anaknya.